Wa aqimis sholata li dhikri Tegakkan sholat untuk mengingat aku Ini secara khusus sholat Disebutkan sholat Dari mana? Dari sholat kita Berwudu, bersuci terlebih dahulu Kita menyiapkan dengan pakaian terbaik kita Khudu zinatakum indakulli masjid Kita siapkan waktunya, tempatnya Kita fokus Maka dalam sholat itu Di dhikri mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Di dhikri ingat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sholat mulai takbiratul ikram Dari niat Takbiratul ikram Allahu akbar Menyebut Allah Mengingat membesarkan Allah Allahu akbar Allahu akbar Kita baca ayat al-fatihah Surah al-fatihah Kita lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang lain Membaca ayat-ayat yang lain Salat Adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat menyebut Allah Maka kita berkonsentrasi bersama dengan Allah Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Kalau orang sudah nikmat dalam sholatnya Dia bersama dengan Allah Maka Alangkah dia bahagianya Sholat zikir Mengingat menyebut Allah Berdiri mengingat menyebut Allah Ruku mengingat menyebut Allah Sujud mengingat menyebut Allah Duduk antara dua sujud mengingat menyebut Allah Sampai salam Dia pun masih menyebut Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama dengan Allah Makanya Nabi menangis selesai sholatnya Waktu sahabat bertanya Apa yang membuat kau menangis Ya Rasulullah Aku khawatir Terputus aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa khawatir? Karena orang nikmat-nikmat dalam sholatnya Maka zikir kita adalah Tegakan sholat Maka kita bangun sholat kita dengan sebaik-baiknya Sebagai zikrullah Dan orang yang berdikir dia nikmati sholatnya Dan orang yang nikmat dalam sholatnya Insya Allah semakin senang dia dengan berdikir kepada Allah Yang kedua Al-Quran Kiraatul Quran Zikir kita dengan sering-sering membaca Al-Quran Banyak membaca Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pernahkah kita sholat malam Seperti sholatnya Nabi? Jujur Saya belum pernah Kalau tahajud sudah ya Kita sholat malam sholat tahajud? Sholat mitir? Baik Mungkin angka rokaatnya juga pernah sama dengan rokaatnya Nabi Tapi pernahkah seperti sholatnya Nabi? Contoh saja Nabi sholat malam Dalam satu rokaat itu Pernah membaca surah Al-Baqarah Rukukkah Nabi? Belum Nabi baca surah Al-Imran Rukukkah Nabi? Belum Nabi lanjutkan lagi baca surah An-Nisa Allah Akbar Kita juga pernah sih baca Al-Baqarah Tapi tandai 255 257 284 Sampai 286 Pernah ya? Oh sering itu mah Apalagi kulhu Namanya Al-Ikhlas Paling ikhlas kita baca Tapi ada loh dahsyatnya Al-Ikhlas Nanti kita sebutkan Baik Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi begitu Sholat malam Dan indah sholatnya Nabi panjang Lama Bacaannya tartil Allahu Akbar Sahabat-sahabat Nabi Dengan keberkahan dari Allah Sayyiduna Uthman bin Affan Radiyallahu'an Sholat malam Bahkan satu rokaat Khatam Al-Quran 30 juz Pernahkah kita mendengar Imam Asyafiq Rahimahullah Kalau bulan Ramadan datang Pagi beliau khatam Malam beliau khatam Kita Alhamdulillah Sudah pernah khatam Sudah pernah khatam Jadi sholat malam Nabi Luar biasa Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Sholat ini zikir Al-Quran ini zikir Dan juga nanti yang berikutnya Kalimat-kalimat tayyibah Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Kalimat zikir kita Jadi teruslah berzikir kepada Allah Dimana saja Kapan saja Dalam keadaan Bagaimana saja Memulai dengan basmalah Mengakhiri dengan Alhamdulillah Lisannya menyebut Hatinya mengingat Ingat Sebut Sebut Ingat Karena ingat Dia menyebut Sering-sering menyebut Maka semakin dia ingat Ingat Sebut Ingat Sebut Ingat Sebut Dan buahnya Buah dari zikir itu apa Amal sore Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton